Intro Sunatul Istiqdan Talata Kita minta izin 3 kali ketika ngetok rumah Kita hendak berkunjung Kita hendak berkunjung Ketok rumahnya Pak sebanyak 3 kali Maksimal 3 kali Maksimal 3 kali Ini Sunatul Istiqdan Talata Ini Sunatul Istiqdan Talata Izin kita nih depan rumah ngetok Itu usahakan jangan ngetok depan rumah Pas jangan Tapi apa Sebelah pintu Ini Sunatul Istiqdan Talata Dan bahkan dilarang kita mengintip Kalau kita mengintip apa Berhak mata kita tuh dicolok Kita nih mengintip rumah orang Orang tersebut pemilik rumah itu berhak untuk mencolok mata kita Sampai buta Kenapa? Karena dia mengintip Dia sengaja mengintip itu berhak dicolok mata ya Ini bahaya Ketika datang Ketika kita datang ke rumah orang Maka usahakan itu Kita samping rumah Kita ketok pintunya sebanyak 3 kali Ini maksimal Kalau gak dijawab Gak dibuka pintunya Maka pulang Ini yang lebih baik untuk kita Ini Sunatnya Rasulullah SAW Maka Allah SWT berfirman Dan seandainya dikatakan pulanglah Yaudah mau bilang apa lagi pulang kita Dia tidak mengizinkan Atau dia tidak menjawab Salam kita Kita ketok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali Yang itu sebanyak 3 kali maksimal Sama tadi Izin dulu Janjian minta kapan Kompak Yang dibuka Maka apa Ini bukan bagian dari agama Allah Ini bukan agama Allah Seperti itu Kita ini agama Islam Muslim kita Maka apa Lakukan ini Ini bukan bagian dari ajaran agama Islam Pulang Kalau tidak Diizinkan Wala min sunnati Rasulullah SAW Begitu juga Kita maksa minta masuk Itu bukan sunnahnya Rasulullah SAW Dan terkadang ada orang Ketika dia itu belum sepakat Belum izin Belum janjian Datang ke rumah kita Kita tolak dia Dia justru yang marah Ini kata Syekh ini Dia yang marah Harusnya kita yang marah Dia datang tanpa izin Tapi yang marah itu justru Yang maksa Orang yang izin ini Menganggap kita itu Tidak ada pekerjaan Tidak ada pekerjaan Yang kita kerjakan Seakan-akan kita itu apa Tidak ada Kerjaan nganggur Kadang-kadang kita ini nganggur Padahal banyak pekerjaan Maka apa Hal tersebut bukan bagian dari Agama Allah SWT Tadi izin Tiga kali Dan jangan Usahakan Ngetok pintu rumah Jangan di depannya Tapi Di sampingnya Karena itu apa Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya Diperintahkan Minta izin dulu Ngetok rumah Minta izin Sembarang masuk Itu apa Karena pandangan orang Kita ini gak tahu Di rumah ngapain Kita ini gak tahu Di rumah Islahnya kita Misalnya lagi tidur Lagi Islahnya terbuka Allah kita Gak ada orang Terbuka situ Tiba-tiba dia masuk Tiba-tiba dia masuk Tiba-tiba dia masuk Tiba-tiba dia masuk